Oke, Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Caktri Oke, teman-teman, beberapa dari kalian sempat nge-DM saya beberapa itu menanyakan bagaimana caranya kita menstabilkan footage dari suatu penerbangan ya, menggunakan Ceroflow di video kali ini saya akan coba tunjukkan caranya bagaimana untuk menstabilkan hasil footage ya yang mana hasil video dan data Jero-nya itu ada di dua file atau di dua device yang berbeda ya salah satu contohnya ini nih, Quad Mobula iPhone 1S yang mana ini menggunakan Rancan Spiritlight ya untuk kamera HD-nya atau kamera action-nya sementara data Jero-nya itu direkam menggunakan Open Lager nah, saya akan coba tunjukkan bagaimana caranya untuk cara menstabilkan di aplikasi Jeroflow ya sebenarnya memang agak ribet kalau misalkan setup kita itu seperti ini ya yang paling gampang itu kalian pakai device yang memang antara file video dengan file Jero-nya itu memang dihasilkan dari satu device contohnya itu apa sih kalau misalkan dihasilkan dari satu device ya, contohnya kalian bisa pakai kayak ini Rancan Tampro, pakai Kedek Spinat atau Insta360 Q2 atau menggunakan GoPro itu juga bisa ya nah, ketiga device ini itu udah pasti antara data Jero dengan data videonya itu pasti sync-nya jadi kalian nggak perlu nge-sync susah-susah di dalam aplikasi Jeroflow kalian tinggal cemplungin file-nya, data Jero-nya kalau ada kemudian biasanya si lens preset-nya dia terpilih otomatis ya dia mengenalin metadata dari file video-nya, file MP4-nya itu biasanya langsung bisa detect otomatis, salah satu contohnya itu kayak Rancan Tampro nih ketika file MP4-nya itu aku cemplungin ya sama file apa namanya Jero-nya dia langsung lens preset-nya itu langsung ngenalin dan langsung otomatis milihin dan kita tinggal langsung auto sync dan export videonya simpel banget kalau kalian misalkan menggunakan setup menggunakan device-device yang memang bisa menghasilkan data Jero nah, tapi di video kali ini saya akan coba tunjukkan bagaimana caranya kalau misalkan setup-nya seperti ini di mana file video-nya itu dihasilkan dari Rancan Speedlight sementara data Jero-nya itu dihasilkan dari OpenLagger atau di dalam FC ya kalau misalkan FC kalian itu support Blackbox oke, bagaimana caranya? kita langsung cek aja ya di PC ya oke, teman-teman kita udah di dalam PC ya jadi kita langsung buka aja file atau aplikasi Jeroflow-nya nah, di sini kalian bisa lihat ya saya punya file Jeroflow itu banyak banget atau aplikasi Jeroflow banyak banget dari yang pertama kali dia rilis ya masih beta belum versi 1 hingga sampai yang versi terakhir itu versi 1.5 ya ini memang sangat menarik sih aplikasi Jeroflow ini aplikasi open source atau aplikasi gratis tapi sangat berguna banget buat para pilot FPV kalau ingin menstabilkan hasil footage-nya itu menggunakan Jeroflow oke, kita langsung coba aja pakai menggunakan versi yang latest ya versi 1.5 oke, kita langsung buka aja file Jeroflow-nya oke nah, di sini tampilan dari aplikasi Jeroflow seperti ini ya nah, di navigasi Jeroflow ini yang ada di sebelah kiri ini adalah input dari source video atau data Jero yang akan kita input sementara yang di kanan ini adalah settingan untuk stabilisasi ketika kita mau proses rendering atau proses menstabilisasi ya oke, ini untuk file-nya file-nya itu aku udah siapin ya nah, di sini nah, di sini tuh ada dua file ya ini file yang pertama itu adalah file hasil dari DVR Runcam Splitlight sementara ini adalah hasil dari OpenLagger ya data Jero-nya itu ada di sini ya ini kalau kita coba buka ya nah, kalian bisa lihat aslinya ini terlalu gede ya coba aku kecilin dikit nah, coba aku kecilin dikit nah ini kalian coba lihat file aslinya ini pasti banyak goyangannya ya nah, ini suaranya terlalu kenceng nah, aku kecilin dikit nah, kalian bisa perhatikan ya nah, itu banyak goyangannya ya banyak getaran-getaran ini adalah file hasil asli atau original dari si runcam splitlight ya seperti ini banyak getaran ya dan di sini masih kelihatan prop guard-nya itu di sini gak apa-apa, ini nanti ketika kita stabilisasi dia akan kepotong ya dia akan otomatis hilang jadi gak usah khawatir kalau misalkan kelihatan sedikit prop guard-nya yang ada di sini ya oke, ini aku stop kita balik lagi ke aplikasi Jeroflow ini kita langsung drop aja file ininya ke aplikasi Jeroflow ke sini nah, yang perlu kalian perhatikan itu yang ada di sebelah kiri nih ini karena filenya menggunakan runcam splitlight ya hasil generitan dari DVR-nya itu seperti ini di sini kelihatan ya kameranya dia gak ke-detect merknya apa karena metadata dari filenya itu gak ada dan dia juga gak mengandung data Jero ya tuh, di sini contents Jero itu no jadi kita mesti inputkan manual yang file hasil dari generitan dari si OpenLagger ya nah, yang terpenting tuh yang ini juga nih lens profile ini kalian harus bener-bener pilih yang tepat ya karena kalau kalian salah pilih itu hasilnya gak akan maksimal atau gak akan optimal ini kalian gampang aja kalian ketikan aja runcam split ya nah, kalian coba pilih nih di sini di sini splitlight ya di sini ada 3 kalian coba pilih ini yang bintangnya full ya oke, yang ini aja nih yang nomor 3 nih oke, nah nah, di sini kalau lens profilnya itu gak official dia akan ada peringatan ya kayak gini gak apa-apa ini berarti ini bikin hanya orang untuk lens presetnya oke, di sini tinggal kita open motion datanya atau file dari hasil OpenLagger kita open kita pilih yang ini ya nah, kita open aja oke, nah di sini udah terload ya data zero-nya kalian bisa lihat di kotak yang di tengah ya di bagian bawah ini nah, kalian ini bisa cek kalian bisa zoom kalian bisa scroll ya untuk zoom horizon atau zoom vertical ya di sini ada 3 data ya ini adalah data axis-nya X, Y, Z itu yang X itu yang mana ya biasanya tinggal di ini oh, ini yang Y yang warna merah terus yang warna R itu yang tengah ini yang Z Z, O, Z itu zooming ya yang ini yang P ya ini P ini maksudnya pitch R ini roll yang Y ini Y ya Y axis Z-nya ini zoom biasanya zoom itu nanti akan keluar nih di bagian bawah seperti ini oke, kita biarkan aja dulu sementara nah, di sini biasanya kalau misalkan settingan kita itu antara file video dengan file data zero itu nggak sama biasanya itu aku pilih ini ya aku centang nih lopas filternya nih nah, di sini nah, angkanya ini bervariasi ya kalian coba input dari 20 sampai 50 ya ya kalian harus coba-coba sih karena settingannya itu selera kalian nanti ketika melihat real time hasilnya ketika di stabilisasi itu seperti apa untuk select locknya kita coba pilih oh, ini cuma ada satu ya kalau misalkan ada lebih dari satu penerbangan nanti biasanya akan muncul beberapa nomor ya di sini ini kayaknya baru nih fitur ini ya setahu aku sih ini di versi yang sebelumnya itu nggak ada ini kita pilih aja oke terus di sini yang penting ini juga nih rotation kenapa rotation ini penting kalau settingnya itu seperti yang tadi ya nah rotation ini kita mesti set nih biasanya di set itu pitch ya karena data zero dengan apa namanya si ketinggian derajat kameranya itu berbeda jadi biasanya yang aku set itu bagian pitch pitch itu adalah derajat kemiringan ya atau ketinggian dari kamera itu berapa nah kalian bisa kira-kira ya kalau settingan saya itu sekitar 25 derajat 25 sampai 30 derajat ya kalau misalkan kamera kalian itu agak mendatar ya mungkin kurang dari 25 ya mungkin 20 atau bahkan 15 jadi ini tergantung dari posisi kemiringan kamera kalian ya kamera lensanya itu ketika menghadap depan itu miringnya seberapa derajat nih nah di saya sih settingannya 25 oke terus AMU orientation ini juga penting tapi biasanya ketika kita load menggunakan openlegger ya filenya itu otomatis biasanya seperti ini nih AMU orientation itu ZJX ya nah ini tuh biasanya di beberapa kasus itu kadang gak sama ya tapi yang aku alami berdasarkan pengalaman saya untuk file DVR yang di generate dari openlegger itu udah lumayan akurat ya bukan lumayan sih udah akurat lah bentuknya pasti Z besar Y besar sama X kecil ini artinya apa sih ini artinya itu mempresentasikan ini nih apa namanya data zero yang ada disini jadi kalau misalkan aku ganti nih X kecil ini ya aku ganti menjadi X besar nah berubah kan dia ininya X itu apa nih yang berubah tadi oke warna ininya yang berubah ya coba kalau misalkan Y oke Y itu ternyata yang ini ya yang warna yang di tengah ini oke kita biarkan aja ya ini terus untuk integration metodnya itu ada beberapa pilihan ini ada baru nih VQF ya ini aku gak tau nih nah ini kalian cocok-cocokan ya kalian nanti bisa tes ketika jalankan kita biarkan default aja defaultnya dia menggunakan VQF ya kita biarkan aja terus orientation indikator ini apa nih oh gak penting ini gak usah di set nah kalau udah settingan yang di sebelah kiri kita lanjut ke settingan yang sebelah kanan nih yang ada di bagian sinkronisasi nah ini adalah faktor yang paling penting ya yang paling penting untuk setup yang mana file CRU sama videonya terpisah jadi kita harus bener-bener bisa nge-set nih terutama yang di bagian sini ya CRU offsetnya itu berapa nih ini satuannya detik atau second cara menentukan ini itu gimana sih cara menentukan ini tuh kalian kira-kira selisih dari ketika videonya itu mulai dengan data CRU startnya itu harus bener-bener sama ya selisihnya itu kira-kira berapa detik sih nah biasanya sih caranya aku gampang aja aku buka aja yang di file aslinya nah disini ya coba aku kecilin dikit biar kelihatan nah untungnya ini kelihatan prop guardnya jadi kelihatan ya ketika di arming ini propnya ini akan muter kan karena data CRU itu mulai start ketika kita nge-press arming ya ini kita coba aja di play nah ini muter kan ya kelihatan ya ini aku tunjukin sekali lagi dari yang gak bergerak ya disini terus aku play nah dia gerak ya nah geraknya mulai geraknya itu ada di detik berapa sih gitu nah kalau misalkan kalian bingung di detik berapa ini kalian bisa apa namanya lambatin aja itunya apa namanya speednya kita coba lambatin ya jadi kita coba kita slower ya speednya tuh jadi separohnya kita coba start kapan kita perhatikan ya dia mulai muter itu kapan nanti kita stop oke kita stop nah ini dia di detik 14 ya disini oke kita coba ya sekali lagi mulai dari detik 9 kita cek muternya berapa kita nanti stop oke kita stop oke sekitar 14 sampai 15 ya kita bisa ambil tengah-tengahnya sekitar 14 tengah gak harus bener-bener pas sih karena nanti akan otomatis disesuaikan nanti di jireflow nya ya nah kita balik lagi ya ke jireflow aplikasinya disini nah tadi kan 14 ke 15 ya kita ambil tengah-tengahnya aja 5 gitu jadi ini gak harus pas banget sih yang penting kira-kira aja kemudian di baris yang kedua ini adalah sync search size nya itu adalah kurang lebih sebelum sama sesudahnya ya disini 0,5 kalian bisa set 1 ya atau berapa lah yang jelaskan tadi antara 14 sama 15 ya ini biarkan default aja 0,5 ya disini kemudian sync point nya itu defaultnya setahu saya 5 ya ini terserah sih semakin banyak juga gak masalah tuman biasanya itu kalau banyak ya titik sync point nya untuk rendering nya juga agak lumayan lama ya dan untuk mencari proses sync point nya juga lumayan lama ini aku biarin aja aku isi 9 ya biasanya itu aku isi 9 ya disini kita coba advance waduh apalagi nih banyak banget menunya ini kalian abaikan aja sementara gak usah di otak-atik kita yang penting yang di 3 baris settingan nih parameter yang ada disini 3 ini nah kalau udah kalian tinggal pencet auto sync nih nah dia akan otomatis akan jalan ya disini dia butuh sekitar 15 detik ya untuk menganalisa untuk menentukan titik-titik sync point nya itu akan ada di detik berapa-berapa aja nih oke 80% 90 oke 100 nah disini udah otomatis nih guys udah nentuin titik-titik nya ya oke kita coba oke kita coba geser ya sync titik-sync nya tadi ada 9 ya ini jumlahnya pasti 9 guys disini nah disini ada sync ya warnanya beda sendiri ini warna merah ya ini berarti sync point yang jelek ya berarti ya disini ini gak dipakai ya disini oke oke kita lihat nah yang perlu kalian perhatikan adalah gimana caranya kita tahu titik sync point nya itu udah bener ya nah udah bener itu kalian bisa perhatikan yang warnanya itu menyala ya ini kalau aku gedein ya nah disini nah kalian bisa lihat nih yang warna nyala nih contohnya nih warna merah nih ya nah yang warna nyala nih ini titik sync point nya ini kalian lihat ya kalau misal apa yang bagian nyalanya ini agak berbeda ya bentuknya dengan garis yang merah panjang ini itu berarti kurang bagus kalau seperti ini hasilnya ini bagus nih karena udah menyerupai ya udah menyerupai grafik yang warna merah begitu juga yang warna ini ya yang warna yang ditengah nih itu juga menyerupai nah kalian cek lagi sync-sync point yang selanjutnya ya mana yang kurang cocok nah ini agak kurang ini ya kurang pas ya base nya kurang optimal nih cuman gak apa-apa kita biarin aja kita cek sync point mana lagi oke tapi overall sih sepertinya peletakan titik sync point nya sih bagus ya hasilnya nih udah titik apa atau garis yang menyalanya ini udah yang menyala ini udah syncronize ya dengan grafiknya nih kalau kalian perhatikan oke oke paling yang di awal ini doang nih yang jelek mana tadi ya ini aku coba kecilin ya nah kalian bisa potong juga nih guys misalkan video yang awal-awal ini kan gak butuh ya ini sync point yang jelek ya ini kalian bisa delete nih kalau yang warnanya merah nih nah kalian delete aja nih karena gak dipake juga pasti salah ya itu hasilnya juga buruk karena mulai terbangnya itu disini ya titiknya ya kalian bisa trim guys ini nah kalian yang warna biru ini kalian letakkan aja disini kira-kira videonya yang mulai itu dimana kemudian kalian trim nih yang ada di ini nih trim stop kalian pencet ya nah kayak gini terus untuk trim endnya kalian tentukan juga nih guys mau dimana nih trimnya biasanya trimnya ya sampai sini aja sampai selesai ininya ya nah kalian bisa letakkan disini disini ya di pas jaronya selesai ya trim end nah oke ini berarti udah apa namanya yang nanti diproses adalah yang di bagian yang kita select aja yang ada disini ya oke kalau udah seperti ini kalian tinggal coba mainkan settingan stabilisationnya yang ada di sebelah kanan ya yang ada disini ya ini kita cek FOV nya biarin aja satu ya ini oke default band 3D kita set default aja biasanya kalau default sih udah lumayan bagus ya untuk smoothnessnya ini semakin kesana itu semakin smooth tapi biasanya itu gambarnya semakin apa dekat juga nih kalau misalkan kita paksainya ini 0,218 kalau ini aku misalkan gedein dia akan tuh gambarnya jadi ngekropnya terlalu kebanyakan ya nanti kalau misalkan kita smoothnessnya itu terlalu kita setting pole ya jadi kita biarkan settingan default ya tadi berapa dari 2,218 ya tadi ya oke kita biarkan aja lock horizon ini kalau misalkan ngelock horizon ya cuman tadi kalau lihat dari video aslinya horizonnya gak begitu kelihatan ya jadi kurang cocok kalau misalkan kita mainkan lock horizon horizonnya nih untuk zoomingnya kita biarkan dynamic zooming aja karena tadi terbangnya kita ketaranya lumayan banget ya jadi kita dynamic zooming aja zooming speednya juga hmm oke kita coba mainkan ya kita biarkan coba 1 coba 1,5 ya oke rolling shutter correction oke kita biarkan dulu kita coba ini ya apa namanya play dulu ya kita coba dari awal disini kita coba play hasilnya itu udah stabil apa enggak kita coba ya kita play oke aduh suaranya kenceng banget ntar aku matiin aja suaranya kita lihat hasilnya udah lumayan smooth ya disini ya kalau kita perhatikan oke kita cek apakah di sepanjang video itu ada getaran ini smooth nih udah smooth banget nih udah langsung jadi ya settingannya agak ada yang beberapa titik ya yang agak geter cuman overall sih secara smooth udah smooth banget ya oke udah lumayan oke udah oke nih hasilnya nih kayaknya nih ini yang menggunakan versi yang baru ini udah lumayan biasanya tuh kalau menggunakan yang versi 1 untuk ranken split line ini agak kurang optimal biasanya saya pakai yang versi 0,3 ya kalau untuk ngestabilin saya ada videonya kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya tapi udah video lama banget ya itu kalian pakai versi yang terbaru aja yang 1.5 karena hasilnya sih udah lumayan bagus nih menurut saya nih oke ya ya emang agak ada getaran-getaran dikit ya cuman karena memang file originalnya itu goyangnya parah banget ya makanya akan masih terlihat getaran sedikit ya makanya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentu kalian harus berusaha terbang sesmooth mungkin ya jarak flow itu hanya membantu sisanya kalau kalian terbangnya udah smooth harusnya sih dengan jarak flow akan lebih bagus lagi gitu tapi kalau udah acak-acakan dari video originalnya ya jangan harap langsung dengan ajaib langsung video rendering asli apa pemorsesannya langsung stabil banget nggak begitu cara kerjanya tapi hanya menghilangkan getaran-getaran atau goyangan sedikit ya yang terjadi selama penerbangan ini sih udah oke banget ya kalau menurutku oke kita coba pause nah ini kalau misalkan kalian udah oke ya kalian tinggal export aja disini di export ini kalian ada beberapa pilihan ya disini nah aku scroll kalau misalkan PC kalian itu menggunakan GPU atau punya video card kalian bisa centang ini kalau nggak ada ya ini jangan dicentang jadi dia akan memproses pakai CPU ini karena PC saya ada pakai menggunakan external GPU menggunakan Nvidia jadi ini aku klik ya terus output size nya samakan kita cek advance ya oke ini biarin aja oh disini ada nah ini video card saya ke detect saya menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 super nah jadi bukan video card yang bagus sebenarnya ini udah lama banget ini video apa video card nya tapi lumayan daripada memprosesnya menggunakan CPU pasti masih akan lebih cepetan kalau menggunakan GPU oke kita tutup yang sini kayaknya udah oke nah kalau udah oke tinggal kalian export guys export oke dia akan langsung mulai ngestabilin nah tadi hasil videonya berapa menit ya tadi ya itu untuk proses rendering nya itu dibutuhkan segini ini guys sekitar 4 menitan ya untuk menstabilkan ini ini tergantung dari performa dari PC kalian ya misalkan PC kalian super ya kenceng banget dan punya video card yang bagus akan lebih cepat ya daripada ini tapi kalau sebaliknya yang lebih parah gak ada ya CPU card nya mengandalkan CPU dan CPU nya mungkin Celeron ininya bisa lama bisa lama banget bisa berjam jam mungkin ini lumayan cuman di bawah 5 menit ini kita tunggu aja oke ini udah selesai ya di proses ya di render sama si jeroflow kita coba open file location nah file yang udah di stabil kan itu ketambahan ya namanya menjadi nama filenya underscore stabilize ya kita coba buka filenya oke kita lihat hasilnya harusnya sama seperti preview nya yang ada di aplikasinya ya itu langsung jadi cukup smooth ya jadi stabil banget ya ini kalau misalkan kita compare ya side by side dengan aslinya ini kita stop dulu ini aslinya eh gak bisa buka dua ya file nya oke kita satunya buka pakai ini aja media player open with media player ini ya movies tv nah kita coba ya side by side sini ini yang sebelah kanan ini yang udah distabilkan ini coba ya biar agak sama oke kita coba play ya gimana cara ngeplay dua-duanya nih bahasa secara bareng ya ini mungkin akan ada selisih sedikit ya nah ini ya kita lihat perbedaannya ya disini yang sebelah kiri masih banyak getaran yang sebelah kanan nih smooth banget ya sini perbedaannya kalian bisa lihat ya oke paling itu aja tutorial atau sharing ya terkait bagaimana cara setting footage sekalian biar stabil ya menggunakan jeroflow kalau misalkan file jero dan file videonya itu ada di dua device yang berbeda oke paling dari saya itu aja semoga videonya itu bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya thank you dan bye bye